Ikhwan dan Ahwat yang dirahmati oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah kunjungan Irena Center dan Indonesian Commercial Jockey melalui berbagai media di seluruh Indonesia dalam acara membangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia BICJ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi faradul hajjalil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kepada Bapak Alim Ulama, Bapak Kiai Hadirin yang saya hormati yang berbahagia Kadang kita itu suka bertanya dalam hati Kalau kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia Kita tahlilan, kita berdoa seperti ini Itu nyampe gak sih? Doa kita itu nyampe gak? Pahala kita itu nyampe gak? Kepada orang yang sudah tiada Kalau kita mah insyaallah ya Yakin Insyaallah yakin sampe Tapi Beberapa golongan itu Tidak Tidak mempercayai Ah udah meninggal aja Biarin saja Jawabannya insyaallah sampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal a'malal ahya'a Sesungguhnya amalan-amalan orang yang masih hidup itu Ta'rudu ala asya'irihim wa ala aba'ihim minal ammat Berpengaruh terhadap orang-orang Yang sudah meninggal dunia Kedua orang tuanya atau sadara-saudaranya Yang sudah meninggal dunia Di dalam hadis Fiko berihi Di dalam kuburnya Yu'adzil mayitu Mayit itu masih merasa terganggu Kama yu'adzi fi hayatihi Seperti halnya Ia terganggunya Sewaktu ia Ketika hidup di dunia Ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul Ya Rasul Ma'idzau Terganggu bagaimana ya Rasul Padahal mayit itu sudah tidak bisa bergerak Tidak bisa buat apa-apa Rasulullah s.a.w. bersabda Wa'ingkana khairon Apabila Saudara-saudaranya Kedua orang tuanya Yang masih hidup Dia berbuat baik kepada Allah s.w.t Maka orang tuanya Saudara-saudaranya Yang sudah tiada Yang telah meninggal dunia Dia Hamidullah s.w.t Dia memuji kepada Allah s.w.t Bersyukur kepada Allah s.w.t Kalau bahasa-bahasa kita mah Alhamdulillah Alhamdulillah Abditeh Gaduh putranu Soleh teling Apa? Gak ruh ya? Gak ruh Alhamdulillah Saya punya anak yang Soleh Yang mendoakan Saya Dia memuji kepada Allah s.w.t Dan dia pun merasa gembira Merasa bangga Yaitu dengan mempunyai Saudara-saudara orang tua Yang senantiasa mendoakannya Namun sebaliknya Kalau seandainya Saudara-saudaranya Orang tuanya Yang masih hidup Dia berbuat kejahatan Berbuat maksiat kepada Allah s.w.t Ketika itu kan Tetangganya kan suka Nunjuk tuh Oh itu anak siapa itu Yang mabuk tuh Oh itu anak siapa itu Yang berbuat maksiat itu Oh itu anaknya Almarhum Fulan bin Fulan Nah ketika itulah Yaitu orang tuanya Atau saudara-saudaranya Yang meninggal dunia Dia merasa terganggu Sehingga Sampai-sampai Ia berdoa kepada Allah Ya Allah Allahumma latamutuhum Janganlah engkau cabut nyawa mereka Yaitu orang-orang yang Masih hidup itu Anak-anaknya Saudara-saudaranya Hatta tahdihi midayatan Sehingga ia Yaitu sebelum engkau Memberikan Hidayah kepada mereka Dahulu Itu ada Sahabat yang bernama Sabit Al-Banani Siapa pak? Sabit Al-Banani Ditulis pak Bisa ujian loh Kesehariannya Setiap malam Jumat Sabit Al-Banani itu Dia Berziarah kubur Setiap malam Jumat itu Suatu ketika Ketika membaca Yasin Membaca doa Di alam kubur itu Dia bermimpi pak Dia tertidur Dan bermimpi Ternyata Penghuni kubur itu Dibangkitkan dari alam kuburnya Dengan pakaian yang bersih Putih Dia merasa bergembira Karena Dia diberikan hidangan Dari surga Diberikan makan dan minum Dia pun Yaitu tertawa-tawa Dengan sesamanya Namun ada seorang pemuda Dimana ia dibangkitkan Dari alam kuburnya Yaitu dengan memakai Kain yang kotor Yang lusuh Dan pun Dia menangis Terseduh-seduh Dia menyendiri Di pocok Sehingga Sabit Al-Banani itu Bertanya kepada Pemuda itu Wahai pemuda Kenapa Engkau dibangkitkan Dari alam kubur Dengan keadaan yang Kain yang lusuh Kok beda Dengan yang lainnya Kenapa Engkau sendiri Kok Kenapa Engkau menangis Kata Sabit Al-Banani Mereka Yang dibangkitkan Dari alam kuburnya Dengan keadaan Bergembira Dengan kain yang bersih Dia Di dunia Mempunyai Anak-anak Mempunyai Saudara-saudara Dan setiap Malam Jumat Saudara-saudaranya Anak-anaknya Berdoa Kepadanya Dia bersedekah Atas namanya Dan doa Dan sedekah itu Sampai Kepadanya Sementara Saya Saya tidak Mempunyai Siapa-siapa Dahulu Ketika Saya mau Melaksanakan Ibadah haji Ketika itu Sebelum Nyampe Ke Mekah Saya meninggal Dunia Dan Ibu saya Yaitu Dinikahi Oleh Orang lain Semenjak itulah Yaitu Ibu saya Melupakan Kebaikan saya Tidak mau Mendoakan saya Nah ketika itu Sabit Al-Banani Bertanya Dimana ibumu Oh Ibu saya Di jalan Ontoseno Kalau kita Tolonglah Kasih tahu Tolong kasih tahu Yaitu Keadaan saya Seperti ini Saya memerlukan Doa Darinya Nah ketika itu Kalau engkau Tidak percaya Kalau ibu itu Tidak percaya Maka kasih tahu Yaitu Di salah satu Baju kantong Peninggalan Ibu orang tuanya Yaitu Ayahnya Yaitu Ada uang Seratus dirham Yang Peninggalan Dari ayahnya itu Kemudian Setelah bangun Dari mimpinya Silahkan pak Sambil dihidangkan Setelah bangun Dari mimpinya Sabit Al-Banani pun Mencari Mencari Yaitu rumah Ibunya Setelah ketemu Ternyata Ibu itu Tidak percaya Pada mulanya Terus akhirnya Dikasih tahu Ibu kalau engkau Tidak percaya Coba Di salah satu Ibu Di salah satu Baju ibu Ada uang Seratus dirham Yaitu Peninggalan Ayahnya Ketika itu Betul Terus akhirnya Pingsan Ibu itu Setelah bangun Dari pingsan Ibu itu Langsung mengambil Uang seratus dirham Dan tentunya Yaitu Diberikan kepada Sabit Al-Banani Wahai Sabit Al-Banani Tolong inilah Sedekahkan Tolong jariahkan Mudah-mudahan Jariah ini Sedekah ini Yaitu Sampai kepada Yaitu Anak saya Kemudian Setelah itu Oleh Sabit Al-Banani Disedekahkan Dijariahkan Seperti biasa Malam Jumat berikutnya Yaitu Sahabat Sabit Al-Banani Yaitu Berjarah kubur Berdoa Ternyata Sabit Al-Banani Tidur Dan bermimpi Kembali Bahwasannya Penghuni kubur Dibangkitkan Dari alam kuburnya Dengan baju Yang bersih Dia diberikan Makan minum Dari syurga Termasuk Seorang pemuda Yang tadinya Dibangkitkan Dari alam kuburnya Dengan Baju Kain yang lusuh Tentunya Pemuda itu Dia mengatakan Kepada Sahabat Sabit Al-Banani Ya Imamul Muslimin Wahai Imam Muslimin Terima kasih Engkau Sudah Membantuku Semoga Allah Menyayangimu Sebagaimana Engkau Menyayangiku Hadirin Yang saya hormati Yang berbahagia Tentunya Nyatalah Bahwasannya Kesedihan Dan kegembiraan Orang yang Masih Orang yang Telah tiada Orang yang meninggal dunia Itu Yaitu Masih dipengaruhi Oleh Yaitu Saudara-saudaranya Perbuatan-perbuatan Saudara-saudaranya Atau orang tuanya Yang masih hidup Di dunia Bana'ati Nafi dunia Hasanah Wafil akhirati Hasanah Tahu wakina Adha benar Aku lukali Hadha Wastaghfiruh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ikhwan dan Ahwat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah kunjungan kami Dalam acara Membangun Peradaban Islam Dengan siaran radio Di Indonesia Syukur Alhamdulillah Atas nikmat Islam Dan indahnya persaudaraan Yang Allah Karunyakan Kepada kita semua Semoga ilmu Milik Allah Dapat membentengi Akidah kaum muslim Dari berbagai upaya Penyesatan MPI DSRI ini Merupakan komunikasi Dan jabat erat Di antara kami Irena Center Indonesian Commercial Joki Serta Berbagai media Di seluruh Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.